Perkenalkan, saya Muhammad Ilham sebagai atlet UGM International Expedition yang keempat di Salton, Thailand Selatan. Expedisi di Maka Agama secara umum terbagi menjadi dua di luar kegiatan pendidikan, yakni yang pertama ada UGM International Expedition, yang kedua ada UGM Research Expedition. Keduanya merupakan bagian dari rencana strategis Maka Agama yang harapannya pada 50 tahun Maka Agama tercapai 7 UGM International Expedition dan 7 UGM Research Expedition. UGM International Expedition sendiri ditekankan pada sisi petualangan dan pelaksanaannya di luar negeri, sedangkan UGM Research Expedition penekanannya pada segi penelitian dan pelaksanaannya di Indonesia. Untuk ekspedisi ke Thailand sendiri, kemarin teman yang diangkat, yakni UGM International Expedition 4, Under the Sacred Land. Lokasinya berada di tepatnya, di Satun Global Geopar, di Thailand Selatan. Misinya berjalan sangat lancar, intinya dari UPS World kelihatan kemarin, yakni melakukan eksplorasi, pemataan dan pemelitian terhadap gua-gua yang berada di kawasan Kars Satun, yang kemudian hasilnya kami presentasikan di saksana dan juga dilakukan laporan di Indonesia. Untuk penggunaan dry bag, kemarin kami, tim, menggunakan dry bag Dairy Trakers. Penggunaan dry bag saat ekspedisi sangat penting dan sangat berguna. Kenapa? Karena ekspedisi ini dilakukan di dalam gua. Gua itu sendiri, sebagian besar adalah gua yang berair, ada yang memang ada aliran airnya ataupun terdapat kembesan air. Sehingga dry bag sendiri itu sangat penting untuk menyimpan, pertama mungkin kamera sebagai alat-alat pengetahuan, alat-alat pribadi seperti makanan dan sebagainya, untuk menjaga semua barang-barang itu tetap kering dan tetap aman. Karena di dalam gua sendiri banyak batu-batu yang lancet dan dapat merusak barang-barang, sehingga ketika ditaruh di dry bag sendiri akan lebih aman. Juga ya intinya aman dari kemasahan dan aman dari kerusakan dari luar. Dry bag sendiri juga untuk di dalam gua, kita butuh yang simple-simple. Jadi, penggunaan dry bag akan mempermudah dibanding menggunakan carrier dan sebagainya. Jadi, dry bag akan menjadi satu hal yang sangat vital untuk eksplorasi juga. Nah, untuk detrycars. Detrycars sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!